Pemirsa sedikitnya 50 orang pengungsi asal Afganistan yang selama ini ditampung di Batam menggeruduk perumahan mewah Royal Gret di Batam Center kamis kemarin. Mereka mendatangi kantor International Organization of Migration di Batam yang berdomisili di perumahan elit itu. Aksi unjuk rasa para pengungsi yang biasanya dilakukan di halaman gedung DPRD kota Batam kini beralih ke kantor IOM. Aksi unjuk rasa kali ini cukup menarik perhatian para pengendara yang sedang melintas di jalan protokol tersebut. Para pengungsi juga tampil dengan seragam rompi berwarna toska dengan tulisan UNHCR dan IOM please do not keep us here. Yang artinya UNHCR dan IOM mohon jangan tahan kami di sini. Ali Akbar perwakilan para pengungsi mengatakan aksi para pengungsi di Batam yang dilakukan hari ini merupakan bentuk solidaritas dan empati terhadap kematian dua orang pengungsi asal Afganistan di kota Makassar akibat depresi atas nama nasib mereka yang kian tak pasti. Jadi para-para pengungsi di sini semua minta yang mau pergi di negara yang mau nerima. Bukan hanya Australia kami bilang, kami hanya Australia. Jadi UNHCR bilang kayak gitu. Kalau bantuan Indonesia sama IOM dari awal-awal. Baris saat ini kurang. Karena kami pilihkan perumahan ini karena kantor IOM, Birtong Lunjawa, Pung Munisi ada di perumahan ini. Di perumahan ini kantor IOM atau di sini? Jadi kami semalam di kota Makassar kami hilangkan dua saudara-saudara kami, dua kawan muda kami di Makassar. Kami hilangkan. Karena kenapa? Karena gak tahu menjawab sama IOM di medikal Amerika. Kami mau ketemu perwakilan IOM di kota Batam. Bang dalam poin selebaran itu ada statement dari teman-teman bang bahwasannya ada dugaan ditahan oleh Indonesia itu maksudnya gimana bang? Bukan tahan oleh Indonesia, tahan oleh organisasi-organisasi di Indonesia, bukan sama Indonesia. Jadi mereka diberitakan salah untuk para rakyat Indonesia, semua salah itu bintang para pengungsi. Di luar Indonesia juga mereka udah neriman surat, di luar Indonesia juga mereka udah neriman surat, tapi salah. Salahnya gimana? Kami di sini. Yang negara mau nerima kami, kami pergi sana. Para pengungsi juga mengedarkan selebaran yang berisi tentang berbagai data dan keterangan tentang pengungsi asal Afganistan saat ini. Seperti soal pengumuman Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa yang menerima pengungsi Afganistan sebesar 105 ribu orang, sedangkan pengungsi Afganistan di Indonesia masih bertahan sebesar 7.500 orang, jauh lebih kecil dari jumlah yang dinyatakan untuk diterima di negara tersebut. Winner TV Kepri dari Kota Batam mengabarkan.